Intro Ya pemirsa kita lanjutkan perbincangan Mas Refli, kalau boleh berpikir dari sudut pandang Jokowi Kalau kita bisa menakar resiko dari pilihan yang akan diambil oleh Jokowi Tunda pelantikan Budi Gunawan Atau sekalian saja langsung batalkan pelantikan Budi Gunawan Atau pilihan lainnya adalah langsung melantik Budi Gunawan Apa saja konsekuensi dari masing-masing pilihan ini? Ya saya kira persoalan terbesar oleh Presiden ini dengan menghadapi DPR DPR tapi hari ini setuju sekali dengan apa yang diajukan oleh Presiden Bentar, jadi ada dua pilihan yang sebenarnya akan ditentang DPR Ada satu pilihan yang akan didukung oleh DPR Pilihan yang didukung DPR itu adalah pilihan melantik Budi Gunawan Itu mayoritas DPR akan mendukung Gak tahu kalau PKS ya, pokoknya yang saya pahami itu Oke, konsekuensi dukungan terhadap Jokowi akan separah apa sih kalau kemudian yang dipilih adalah politikan? Ya sekarang masalahnya adalah pemilih rakyat Indonesia itu adalah masyarakat yang tidak duduk di DPR saja Pemilih Jokowi itu orang-orang yang silent, orang-orang yang kemudian relawan-relawan yang bersusah payah dan lain sebagainya Dia mungkin akan mendapatkan dukungan elit politik tapi kehilangan dukungan rakyat Oke Nah jadi gak tahu kalau PKS senang apa enggak Kalau dikonversi ya, kalau dikonversi kalau misalnya tadi Mas Repi bilang bahwa juga ada kelompok-kelompok masyarakat relawan yang memilih Jokowi Ya, tapi kalau kita mau lihat juga ada masa-masa partai yang juga kemudian memilih Jokowi Katakanlah KAIHA misalnya, ya kan? KAIHA KAIHA itu kalau kita, apa namanya, kita kumulasi jumlahnya pemilihnya bisa banyak gitu Begitu juga kalau misalnya KMP, ya kan? Nah jadi kalau kita bicara tentang masa, tentang masyarakat Ya tentu juga ada masyarakat yang memilih partai-partai ini Yang barangkali ya juga setuju dengan langkah yang dilakukan oleh partai-partai politik di DPR Untuk mendukung pencalonan calon Kapolri tersebut Ini kan kita bicaranya Presiden Jokowi sudah terpilih sebagai Presiden Artinya resiko untuk kehilangan masa pendukung tidak perlu di... Saya pikir Jokowi harus punya keberanian Dan apapun langkah Jokowi, dia harus bisa menjelaskan Makanya tadi memang ada wacana di Komisi 3 Mas Reply Untuk, apa, agar Presiden dengan DPR rapat konsultasi Ya, bicarakan apa sebenarnya Ya, kenapa dan sebagainya Sehingga kemudian publik tidak dibuat seperti ini gitu Ada rumor seperti ini, ada rumor seperti itu dan lain sebagainya Jadi harus clear gitu loh Kalau memang menunda kapan penundaannya Kalau kemudian mau membatalkan ya Sampaikan juga apa saja alasan-alasannya Saya pikir dengan rapat konsultasi itu Hal-hal yang barangkali dianggap runyam atau dianggap sukar Itu bisa diselesaikan disitu Rumor yang paling parah yang terjadi saat ini adalah DPR akan melakukan impeachment terhadap Jokowi Sampai sejauh itu tidak sih? Terlalu menurut saya itu memang Itu pengamat ya Pengamat yang memprediksikan seperti itu Terlalu jauh dan spekulasi Jadi, dan untuk sampai ke situ kan gak Tapi ini bukan ada agenda terselubung dari KMP Untuk setuju tapi nanti di belakang balik laluan begitu Menjadikan ini sebagai bahan untuk Menghukum Presiden Jokowi Itu menurut saya sejumlah pengamat yang mengatakan Mereka memprediksi Kalaupun DPR mau impeachment Saya gak yakin itu akan lolos DMK Karena kita harus tahu ya Materi impeachment itu tidak bisa begitu Tapi begini Kita ini kalau kita mau kembali pada kebajikan tertinggi ya Adalah Masa sih kita mau menjadikan seorang tersangka sebagai Kapolri? Iya Itu saya kira moralitas hukum tertinggi Makanya kemudian apapun itu Bagi saya pribadi ya Pilihannya adalah tidak menjadikan seorang tersangka Jadi bukan soal masalah Budi Gunawan Tapi siapapun whoever Kalau dia menyenang status tersangka Maka sangat tidak layak Kalau di luar negeri Katakanlah negara-negara yang demokrasinya cukup beradab ya Bahkan seperti di Korea Selatan, Jepang Terutama misalnya Amerika Serikat Negara-negara yang agak lebih mapan Jangan kan sudah dijadikan ditetapkan sebagai tersangka Pernah dulu pejabat Jepang Karena dia kemudian dianggap menerima dana ilegal Kampanye Dan itu tidak banyak sesungguhnya Tetapi karena dianggap ilegal Dan kemudian dia merasa bahwa itu pelanggaran etika berpolitik dan berpemerintahan Dia mengumurkan diri Ini tidak mau mengumurkan diri Makanya kemudian Makanya kalau dia tidak mau mengumurkan diri Presiden yang menyalahkan itu yang melengsor Itu pertanyaannya sesimpel itu Mas Refi Pertanyaannya sesederhana itu Bagaimana Presiden kenapa tidak langsung membatalkan Kalau tadi impeachment ternyata tidak terlalu jauh Kan ada pilihan dia bisa Seberapa sulit sih memutuskan seperti itu Nah begini Kita harus melihat Menurut saya ini feeling saya Kalau kita mau terjun ke sungai Kan begitu Kita harus tahu Kira-kira kemampuan kita berenang itu bagaimana Lalu kemudian Bagaimana dalamnya sungai tersebut Tentu lagi ada buaya atau enggak Ada buaya atau enggak Nah sekarang ini kan testing the water Menurut saya yang paling ideal adalah Jokowi yang sudah testing the water Ya membatalkan komjen Budi Gunawan Tapi kalau misalnya langkah itu dilakukan Kira-kira Buaya yang sudah menganggap itu siapa? Ini buayanya langsung ini Apakah buayanya KMP Apakah buayanya KIH Apakah buayanya mungkin Segelintir elit-elit politik saja Nah kalau misalnya Testing the water ini sudah kelihatan Saya kira yang paling ideal adalah membatalkan Oke jadi harusnya kita bisa menyaksikan Keputusan selanjutnya akan lebih Karena PLT apapun namanya PLT itu dia tidak definitif Dia bukan tetap Karena itu nanti berdampak Berdampak terhadap kepastian hukum Berdampak terhadap pembinaan personil Berdampak terhadap penggunaan Dan pertanggung jawaban anggaran di kepolisian Berdampak terhadap kepercayaan publik Kepada institusi kepolisian Jadi harus segera dituntaskan Gak boleh kemudian diamang-ambang seperti ini Oke baik Walaupun sebenarnya kalau kita membaca Kepresnya itu sebenarnya masalah hukumnya clear Karena kenapa? Kan namanya sumber kewenangan itu harus jelas ya Kalau kita lihat yang namanya presiden itu adalah Kan dia tertinggi Nah ketika dia memberikan kewenangannya dengan Kepres Kepada Wakapuri maka sesungguhnya sah Karena tidak ada persoalan Cuma saya kira memang lebih banyak dampak politiknya Itu yang menjadi persoalan Makanya ke depan barangkali Pasal 11 ayat 5 ini gak dibutuhkan Oke baik Kita masih akan lanjutkan di segmen selanjutnya Pemirsa Tetaplah Bersama Kami